selamat siang guys hari ini kebetulan Nubia ada rencana untuk nonton film horror bersama kakak Sania kak Zizi khalus yuk jadi hari ini jadwalnya memang dari rumah habis mandi belum dandari yang terpikir tadi malam adalah kenapa kenapa upia selalu berhadapan dengan laki-laki yang memang terlanjur menganggap upia ini wah mapan bagus mewah sebetulnya dalam memulai hubungan tidak perlu berpikir seperti itu karena kita harus mengkaji bagaimana kita bisa menerima saat seseorang tidak punya apa-apa dan belum jadi siapa-siapa gitu tapi anehnya selama mengenal yang arti dari mengenal laki-laki saat kita berniat ku terima kau apa adanya dia malah bertanya apa yang kau punya dia bertanya begitu pada kita jadi sebetulnya zaman sekarang yang harus dinafkahi perempuan atau laki-laki sih perempuan perempuan kan tapi anehnya upia selalu bertemu dengan laki-laki yang menganggap upia itu sudah wah sudah begini sudah begitu sementara upia memandang dia upia tahu upia cari dulu kelemah dan kekurangan dia baru upia mau menjalani karena ya karena kita kedepannya kita harus berpikir buruk dulu kemungkinan buruk kemungkinan miskin kemungkinan jatuh jangan berhayal dulu soal kelebihan di diri seseorang sebelum kita memutuskan untuk memulai hubungan dengan orang karena jika kita menghayalkan kelebihan seseorang saat kita tahu dia tidak punya apa-apa jatuhnya kita akan kecewa dan fatalnya lagi jika kita memulai hubungan dengan seseorang kita menganggap dia sudah wah sudah sempurna kita lupa untuk membayangkan kekurangan yang ada di dirinya jatuhnya kita gak tulus jadi kenapa upia selalu berkata dan bikin caption tulus-tulus ikhlas itu karena itu tadi karena uang bisa sama-sama dicari loh pribadi dan niat harus diperbaiki dulu uang bisa sama dicari selagi kita mau berjuang dia mau berjuang jadi kita satu pasang orang yang akan makmur dan bahagia nanti dengan segala hasil perjuangan kita gitu ya kan kak tapi jika kita di awal sudah menghayalkan wah gua nikahnya sama orang kaya nih gua nikahnya sama yang mapan nih ternyata biar bisa hidup enak nah biar bisa hidup enak nih gitu kan ternyata orang itu gak punya apa-apa kalau kita gak tulus otomatis perasaan kita akan berkurang gitu sekian persen sekian persen bahkan masalah kecil pun bisa jadi fatal yang akan mengakibatkan perpisahan tapi cobalah dalam hati menanamkan sikap tulus dan niat tulus dulu gitu kalau sudah tulus niat tulus ikhlas kita gak peduli eh lu tau gak sih gajinya berapa bisa hidup bisa hidup gak lu dengan gaji segitu ya udah tau kok lu tau gak sih nanti nikah sama dia nanti bakal diajakin ngontrak atau ngekos udah tau kok gitu itu kalau memang dalam hati udah mempersiapkan diri dengan niat segala niat tulus seperti yang kemarin-kemarin Upia katakan tuluslah dulu jika ingin mencari kebahagiaan berniatlah dulu untuk membahagiakan gitu gitu aja untuk pembahasan kali ini memang untuk mencari orang-orang yang sama tulus sama siap dengan segala keadaan itu memang susah laki-laki atau perempuan yang tidak mau yang hanya menghayalkan kemewahan dan kebahagiaan serta keindahan tidak akan menemukan apa yang dia cari berarti dia hanya mau menuntut tidak mau mempersiapkan diri kalau dia berniat membahagiakan orang insya Allah dia akan bertemu dengan yang akan membahagiakan dia jadi berniatlah yang baik-baik dulu persiapkan dirimu dengan segala niat baik dulu insya Allah kamu akan mendapatkan yang terbaik itu aja Assalamualaikum selamat menikmati